Oke, kurang lebih satu bulan lalu itu rumah gue kedatangan sepasang kucing kampung. Jadi sepasang kucing kampung ini sering datang ke rumah gue untuk sekedar numpang melahirkan guys. Dan beberapa kali emang banyak banget kucing kampung yang datang dan pergi hanya untuk numpang melahirkan di rumah gue. Dan akhirnya kurang lebih sih sebulan lalu nih ada sepasang kucing ini nih. Jadi ceritanya si pasangan betina dan jantan ini melahirkan di teras gue ini, tepatnya di bawah sofa. Nah di bawah sofa tuh kan ada, mungkin ada celah bolong disitu, jadi si pasangan betina dan jantan ini melahirkan disitu. Dan awalnya sih gue gak notice, akhirnya sampai bibi gue sama teman-teman di farm disini tuh bilang, Mas ada kucing melahirkan di bawah sofa. Ya gue sih biasa aja, cuman begitu gue liat, wah kucingnya ini lumayan beda. Dan akhirnya gue memutuskan untuk mengadopsi si kucing ini. Nah bedanya apa sih? Bedanya si kucing ini adalah kucing tiga warna alias kucing kembang telon alias kucing kaliko. Yang gue baca sih ada kucing kaliko yang disebut juga di google. Nama lainnya adalah kucing kalikonan. Dan akhirnya gue memutuskan untuk mengadopsi si kucing tiga warna ini di rumah gue sebagai anggota keluarga baru. Dan mau liat gimana lucunya si kucing kaliko alias kucing tiga warna ini, langsung kita keluarin ya. Salam sehat, sobat sehat. Nah sebelum gue tunjukkan nih si kucing tiga warna yang dilahirkan di rumah gue, jangan lupa dong klik like, subscribe, komen, sama share-nya. Biar gue makin aja nih bikin konten-konten tentang hewan peliharaan-peliharaan gue yang ada di farm ini. Nah langsung aja gue mau tunjukin si kucing tiga warna. Oh iya kucing tiga warna ini ada dua ekor guys. Langsung aja nih depanku nih ya. Ini lagi antang baru gue kasih susu barusan. Nah halo, wah ini lucu banget. Nah ini dia kucing pertama guys. Taraaa, ups. Nah liat nih. Nah ini adalah kucing tiga warna alias kucing kembang telon alias kucing kaliko. Yang pertama. Nah liat. Ini jelasnya jelas banget ya. Motifnya tiga warna. Dan yang bikin lebih lucu lagi. Ups. Ini mau lempat. Adalah warna matanya guys. Kalau kalian bisa lihat warna matanya tuh kelihatan nggak? Agak. Ini agak tuh. Agak. Nah kelihatan ini warna biru sih. Lihat tuh. Kalau kelihatan warna birunya biru nggak jelas banget. Cuman ini kelihatan sedikit biru warna matanya. Ini adalah kucing yang pertama. Oke. Dan ini adalah kucing tiga warna yang kedua. Nah ini dia. Nah liat tuh guys. Lucu banget ya. Ini usianya kurang lebih hampir sebulan. Nah. Jadi dan baru tiga hari terakhir ini gue pelihara dan gue kasih susu dan juga cat food yang kualitas bagus. Karena gue harapkan sih dengan pemilihan cat food kualitas bagus. Nantinya bulu-bulunya akan makin terlihat bagus guys. Gitu loh. Nah ini tuh. Lucu banget ya. Nah ini adalah kucing tiga warna yang kedua. Jadi ini adalah dua ekor kucing tiga warna gue yang dilahirkan di rumah gue. Di bawah sofa. Dan akhirnya kita putuskan untuk adopsi. Karena emang lucu banget. So. Yup. Kita masukin dulu. Sekarang gue mau kasih tau ke kalian. Mitos dan fakta seputar kucing tiga warna ini. Jadi tonton terus ya. Masukin dulu. Oke guys. Sekarang kita lanjut ke mitos dan fakta seputar kucing tiga warna ini. Yang pertama. Kucing tiga warna ini disebut juga kucing kaliko. Kaliko. Dan syarat untuk disebut kaliko, kucing ini halus memiliki tiga warna. Dan biasanya didominasi warna putih dengan bercak orange, kekuningan, dan hitam. Persis kayak kucing gue ini guys. Yang kedua. Kucing tiga warna ini genetiknya misterius. Kenapa? Karena hampir semua kucing dengan pola tiga warna ini memiliki dua kromosom X alias betinnya guys. Itulah kenapa bakalan sangat sulit untuk menemukan kucing tiga warna dengan jenis kelamin jantan. Jadi banyak banget yang bilang kalau kucing tiga warna dengan jenis kelamin jantan itu setelah melahirkan langsung dimakan sama induknya itu tidak benar. Itu adalah mitos. Karena memang dilihat dari teorinya adalah bahwa 99.9% kucing tiga warna yang lahir di dunia itu betina. Jadi kecil kemungkinan itu lahir kucing tiga warna dengan jenis kelamin jantan. Dan andai pun ditemukan kucing tiga warna dengan jenis kelamin jantan. Biasanya pejantan yang lahir memiliki kelainan bernama sindrom Kleenefelter. Dan status mereka itu kucing steril alami. Nah ini lagi pada tidur nih yang satu lagi anteng udah tidur. Yang satu masih mencoba mereka keluar. Oke lanjut ke fakta dan mitos berikutnya guys. Sekarang lanjut ngomongin ke masa hidup si kucing tiga warna ini. Nah biasanya masa hidup kucing tiga warna ini bisa hidup selama 12 sampai 16 tahun. Dan semua tergantung kepada pemiliknya. Kalau emang selalu dijaga kondisinya dan makanannya terjaga, higienitasnya juga terjaga. Ya kucing tiga warna ini bisa hidup sampai dengan 16 tahun guys. Lumayan lama ya guys. Jadi ini makanya gue rawat banget si kucing tiga warna ini. Gue kasih cat food dengan kualitas terbaik. Gue kasih royal cannon khusus hair and skin. Jadi biar kelihatan, makin kelihatan si bulu-bulu tiga warnanya ini guys. Dan supaya juga bisa lebih bertahan hidup lama ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Lanjut. Oke sekarang fakta berikutnya adalah mengenai kepribadian si kucing. Si kucing tiga warna ini punya kepribadian yang unik. Yaitu sedikit lancang, keras kepala dan juga mandiri katanya. Dan selain itu mereka juga adalah tipe kucing yang pemberani dan agak temperamen nih guys. Walaupun gue juga belum bisa membuktikan. Kan emang masih bayi ya. Masih satu bulanan jadi gue belum bisa ngeliat sifat asli mereka. Cuman kalaupun emang mereka aktif ya buat gue sih gak apa-apa banget. Selama kita juga nge-treatnya dengan penuh kasih sayang ya mereka akan baik-baik juga nantinya ke kita. Ya gak? Eh. Nah ini guys, lihat matanya. Wah ini yang satu udah tidur matanya. Mana mata birunya, lihat dong. Nah kelihatan gak guys mata birunya. Lanjut ke mitos nih guys. Di Jepang si kucing tiga warna ini dianggap pembawa keberuntungan. Sementara di Irlandia, kucing tiga warna ini dipercaya dapat menyembuhkan kelainan kulit melanoma. Wah keren juga nih. Ya apapun itu, ya gue sih kalau yang membawa kebaikan semuanya diaminin aja ya guys ya. Yang penting niat gue adalah merawat dengan penuh kasih sayang si kucing tiga warna ini sampai dengan dewasa, sehat dan berkembang biak ya. Amin. Dan untuk pemeliharaannya sendiri, ini gampang banget sih guys. Jadi gue cuma kasih rutin itu susu SGM Ananda usia 0-6 bulan untuk bayi, susu formula SGM Ananda. Dan gue kasih ke kucing-kucing gue ini setiap pagi, siang, dan malam. Jadi satu kucing itu setiap gue kasih sekitar 10-15 mili. Dan terbukti si kucing tiga warna gue ini sehat-sehat gemuk-gemuk. Gitu guys, perutnya gendut-gendut semua, gemesin banget. Dan SGM Ananda ini dipilih oleh banyak pecinta hewan untuk susu bayi-bayi hewan karena memang laktosanya rendah. Jadi tidak menyebabkan pupnya diare atau mencret. Dan terbukti memang si kucing tiga warna ini pupnya normal guys. Jadi tidak diare dan aman sih ngeliatnya. Jadi tidak terlalu menyusahkan lah gitu. Dan untuk makanannya gue pilih yang berkualitas. Seperti gue bilang ke kalian di awal tadi. Karena memang ini bulunya unik banget dan gue pengen ngeliat begitu mereka dewasa tuh yang menonjolkan bulunya. Jadi gue kasih makan dengan si Royal Canin ini guys. Si Royal Canin Care Hair and Skin. Karena ini terbukti katanya dalam 21 hari itu bisa memperbaiki struktur rambut dan kulit. Bulu dan kulit ya. Si kucing tiga warna ini. Jadi nanti sih yang gue harapkan adalah warnanya tuh makin kelihatan keluar. Bulunya halus, mengkilap, ngarontok. Dan juga yang penting pupnya itu nggak bau. Pupnya kering gitu. Dan ini adalah bentukan Royal Canin ini guys. Nah bentukannya butiran-butiran gini khusus hair and skin. Jadi karena emang butirannya masih terlalu besar. Dan setelah gue coba kasih utuh. Mereka tuh kayak belum bisa makan. Karena memang terlalu besar. Jadi yang gue lakukan adalah si butiran-butiran ini gue masukkan ke dalam plastik bening. Dan gue tumbuk-tumbuk kayak kasar gitu loh guys. Jadi kayak pecah-pecah dan akhirnya mereka baru bisa mengunyah dan menelan si butiran-butiran Royal Canin ini. Dan dengan makanan yang bagus sih gue harapkan nanti warna bulunya makin halus dan makin keluar ya guys. Amin. Dan yang terlebih itu makin sehat. Dan sekarang si kucing ketiga wanda gue lagi tidur nih guys. Nah emang kegiatannya sih seharian. Kalau gue perhatiin ya layaknya bayi-bayi hewan lainnya gitu kan. Cuman bangun kalau pengen disusui aja. Terus mereka kayak bermain sebentar sama temen-temennya. Dan tidur lagi. Itu aja yang mereka lakukan setiap hari. Dan ini sebulan udah gemuk banget. Gue suka banget ngeliatnya perkembangannya gemuk banget. Karena emang gue rutin ngasih susu sehari tiga kali ke kucing-kucing gue ini. Dan terbukti perkembangan pertumbuhan badannya tuh gendut. Dan selain susu sehari tiga kali mereka juga tentunya suka banget sih sama Royal Canin yang gue beli ini. Khusus untuk mereka. Jadi mereka makin terjaga kesehatannya. So, jadi sekian dulu kali ya curhat gue tentang si peliharaan baru gue di farm. Si kucing tiga warna ini. Gue bangunin deh. Si kucing tiga warna ini gue udah bahas tentang mitos dan faktanya. Dan juga makanan juga. Dan juga minumannya apa. Jadi kalau kalian suka jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa ya. Di like ya guys. Nah ini dia doakan mereka selalu sehat. Si kucing tiga warna ini. Amin. So, I see you when I see you. Stay happy and... Haturnuhun and stay happy. Bye-bye.